Intro Kenapa sih lo mbak Ada? Nggak ada yang semangat pisang kalau gue yang nyanyi Kenapa ya? Hah? Kenapa emang kalau-kalau gue nyanyi? Enak apa kagak? Enak Eh, tapi kali ini ada yang enak lagi suaranya Kita kedatangan seseorang yang baru pulang dari Uroh Lo tau nggak? Ini dia seseorang penyanyi Lalu sempat menghilang dari dunia hiburan Tapi selama itu banyak kontroversial Yang nyangkut paut namanya Penasaran nggak? Tapi yang enak dia selalu nyanyi dulu kali ya Penasaran? Ini dia! Nindi Ayudhya! Bila I love you Wah! Bersambung-bersambung untuk Nindi Ayudhya! Terima kasih! Sampai pangling sayang! Cantik banget sih! Cantik banget! Tepuk tangan dong nih Baru lagi banget! Ini katakan baru pulang umroh baru-baru banget! Ininya jatuh copot! Apanya kliponnya! Kliponnya! Gak apa-apa! Tapi masih aman kan? Pake mic aja pake mic duduk! Udah bukan! Udah ininya yang ininya yang gede-gininya nih! Tapi aman udahlah ya! Di samping saju! Oh iya udah udah duduk! Oh di sini nih! Duduk-duduk! Ini pake dua loh kliponnya! Lanjut lagi gitu! Tapi luar dasar! Tadi udah nampak pasti ini kena macer! Di tengah hujan di Jakarta Nindi hadir di tengah-tengah Alhamdulillah! Ini baru pertama kali di FGP kakak! Iya baru pertama kali! Kapan nyampe dari umrohnya? Belum seminggu! Belum seminggu! Gimana kata sama Ibu Undaya? Atau mama berdua! Itu janji kamu yang baru terwujud atau gimana? Iya jadi waktu itu kan dulu 5 tahun yang lalu umroh pertama kali itu sama mantan suami Terus udah gitu udah meniat mau pergi umroh lagi sama almarhum papaku sama mama Tapi ternyata sebelum itu terjadi papaku udah meninggal duluan Jadi makanya aku Sempat badalin Akhirnya badalin Terus aku berniat Pakutnya nanti gak kesampean lagi Iya 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 Jadi kemarin memang kebetulan aku kan ulang tahun tanggal 10 Januari Kata disana ulang tahunnya ya Happy Best Day! Terima kasih! Terima kasih! Terima kasih! Alhamdulillah sempat bersama dengan mama ya! Iya Alhamdulillah! Mama sehat pokoknya sempat jatuh kemarin sebenarnya di Mekah berduaan Gimana sih jatuh dua-duanya barengan? Ya untungnya udah selesai ibadah semuanya Gimana sih lu? Karena kan kita bergandengan-gandengan terus kan Terus? Berduaan-duaan Ma ayo ma! Ayo ma kita takut nanti telat Ini baru keluar hotel nih kan Jadi tiba-tiba jatuhnya Eh 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 Berduaan Berduaan Mama itu jatuhnya ke badan aku Kaki aku ke pelituh Jadi aku udah Untung aku udah pikiran ya Allah Emak gue Emak gue Emak gue takut Aku kan kalau kejeledah kan udah umur Memang aku kan udah 70 tahun Untung bareng kamu Oh iya aku begini kan Kalau tiap saat jalan kan berdua gandengan terus gitu Jadi untungnya jatuhnya tuh Mama nimpah aku Mama di atas ya Tapi justru jangan ketawa-ketawa Iya jadi ketawa-ketawa Udahannya selesai sholat isah baru aku nangis Karena kesakitan Langsung bawa ke dokter Tapi alhamdulillah gak apa-apa ya Alhamdulillah gak apa-apa Mama 70 berapa tahun 70 umurnya 70 Masih seger Masih seger Masih bisa tawaf Tawaf Masya Allah Masya Allah Eh kalau kamu kemana 10 Januari Ulang tahun keberapa sih 35 35 Katanya dapet video call dari anak disana Iya iya di video call dibikinin surprise kue gitu Dia apa dekorit sendiri Yaudah seneng aja Kayaknya momen ulang tahun Salah satu momen terindah Terbaik iya Terbaik yang pernah aku punya Ih tepuk tangan seneng loh dengernya Tapi penampilannya sekarang Ini bener-bener udah Apape Insya Allah doain ya Ya Bismillah Karena kan memang aku baru pulang umroh Terus udah gitu kayaknya Belum Belum pantas aja langsung buka gitu Iya bener Cuma memang ada niatan Ada mudah-mudahan bisa di Ya didoakan saja Didoakan saja Kan kalau proses hijrat itu namanya juga proses Iya bener Kita nikmati saja prosesnya ya Dinikmatin aja bener Eh kemarin pas umroh Doanya apa Banyak Apa Yang paling kenceng apa sih Tapi soalnya minta jodoh apa gimana gitu Kan udah ada atau udah pernah ada atau gimana itu Apa gimana ya Nikah baru satu kali by the way Oke Jadi gak pernah ada Gak pernah ada tuh nikah-nikah siri Nikah dua kali belum pernah ada Yang gue denger soalnya katanya yang kemarin sama DM direct message ya Hahaha Itu katanya Katanya udah sampai siri Tidak ada Gak pernah Aku gak pernah menikah siri Karena bagi aku kalau menikah itu Sebaiknya memang diumumkan Dan aku pasti pengennya secara normal Biar gak menimbulkan fitnah juga Aduh Alhamdulillah aku masih berpikir Beribu-ribu kali Untuk mau menikah Saat ini ya Kalau nanti gak tau Kalau sekarang Yang pasti aku sendiri dulu Ngejalanin hidup aku Aku tuh lagi nikmatin ini loh Kak Irvan Jadi Kan kalau dulu punya suami Kita punya kegiatan hari-hari Pagi-pagi itu udah biasa ya Iya Karena dia memang suami aku kan Iya Aku tuh gak pengen aja gitu Kayak nanti One day aku punya pasangan baru Dia gak bisa tuh menikmati Keriuhan aku sama anak-anak aku Pagi-pagi dari subuh aku kan Sampai sekarang kamu masih Iya Jadi kita tuh Aku tuh kayak Tadi selalu Tadi aja masih nganterin anak sekolah kan Sempet Sempet ke sekolah dulu Siapin makanan Iya Kalau siapin makan pasti mbak Karena kan aku tadi langsung Masih dandan segala macem Cuma kalo mandi pasti Sama anak aku yang perempuan Selalu Anak aku yang cowok juga harus Aku pelukin dulu Lanterin ke kamar mandi Gitu Jadi Mak-mak baik Hebat loh kamu loh Kita ngasih kesibukan gini loh Keren loh Keren loh Jadi bagi aku itu momen Yang gak akan pernah mau aku Hilangkan Jadi aku gak pengen nanti Misalnya aku punya pasangan Momen itu jadi kayak aku diribetin gitu loh Misalnya kayak aku bangun subuh gitu kan Punya Ya kita kan pasti kan ada beribadah ya Segala macem Yang kayak gitu nanti tiba-tiba Menjadi gangguan Terus misalnya Adi ayo bangun mas Bangun gini-gini yang kayak gitu-gitu Karena bagi aku Pagi hari itu adalah Hal yang sangat aku nantikan Oh iya loh termasuk Morning Aku morning person Morning person Morning people Morning person banget Aku jam 4 pagi itu udah bangun Dari dulu? Iya dari jam Dari semenjak aku udah sendiri lah Aku udah Aku dari jam 4 pagi itu udah bangun Terus kesini kesini tuh kayak Mungkin aku cuma minta kayak Dibukakan hatinya Supaya bisa beribadahnya lebih baik lagi Karena dulu Dulu waktu aku umroh yang pertama Aku merasakan banget kayak Gak seperti sekarang saat aku umroh yang sekarang Beda Beda banget Karena aku bener-bener menikmati banget Waktu yang 5 tahun lalu aku pergi itu Memang keadaannya aku lari ya Karena kan aku memang punya masalah rumah tangga Dan kita berdua memutuskan Yuk kita pergi umroh gitu loh Tapi memang itu niatannya itu Aku yang ngajakin mantan suami aku gitu Jadi panas Panas ya Kenapa jadi panas? Karena hujan luar Kita dingin loh Ini bukan pembahasannya agak-agak panas ya Agak panas soalnya Jadi herannya ya Ketika gue ngomong direct message Tiba-tiba itu keringet kenapa sih ini tuh ya Bener kita lihat fakta atau hoax ya Bener Tarifikasi ya Ini dia fakta atau hoax Fakta yang pertama Sempat membaik hubungan Nindya Ayunda Dan Olah Ramlan kembali merenggang Gara-gara podcast Olah Ramlan